Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kabar apa nih tentang Persib Bandung saat ini? Eee tapi sebelumnya tong gilap, keda emut, ula poho, disubrek hela channel na, di follow hela instagram nanya eta sekilas info persib, uah subrek, di like, saring teras di komentaran Gozali Siregar resmi gabung Persita Tangerang Setelah berpisah dengan PSMS Medan, Gozali Siregar resmi gabung dengan Persita Tangerang di Liga 1 musim tahun 2022-2023 Mantan winger Persib Bandung itu, resmi dikenalkan sebagai rekrutan anyar Persita pada minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022 Gozali menyusul mantan rekannya saat membela Persib, Mario Jardel gabung dengan klub berjuluk Persita Tangerang tersebut Setelah resmi gabung Persita yang membuatnya kembali berkesempatan main di kompetisi Liga 1 Gozali mengaku sangat bersemangat untuk membuktikan bisa memberi yang terbaik bagi pendekar Cisadani Proses ketindahan saya berjalan dengan normal dan lancar Komunikasinya baik dengan manajemen selama proses ini Alhamdulillah tidak ada kendala, kata Gozali dikutip dari website Persita Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022 Tentu saya mau yang terbaik untuk Persita Pastinya saya ingin tampil lebih baik dari tahun sebelumnya Ada di tim baru itu tentu ada semangat, tantangan dan juga keluarga baru Apalagi banyak pemain muda pastinya motivasinya lebih Sudah beberapa hari berlatih kondisi saya perlahan membaik Tapi tentu nanti akan terus meningkat Tuntas pemain berusia 29 tahun itu Gozali Siregar menyita perhatian publik sepak bola nasional saat membela Persib di Liga 1 musim 2018 Gozali sukses menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih Persib saat itu Roberto Carlos Mario Gomez Persib hanya akan merekrut satu pemain untuk mengisi slot pemain Asia Sudah delapan pemain yang direkrut Persib untuk mempersiapkan timnya menghadapi kompetisi musim depan Rencananya, Persib di penghujung perguruan pemain baru Karena hanya akan menambah satu pemain untuk memenuhi kuota pemain asing Asia Selepas ditinggal Mohamed Rashid Otomatis kuota pemain asing Asia Persib belum terisi hingga saat ini Muncul banyak nama yang santer dikaitkan akan mengikuti seleksi di Persib Takuto Oshima, Zrei Tachikawa, Ryohei Miyazaki, dan Seiya Kojima Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono mengungkapkan bahwa Perguruan timnya dalam merekrut pemain mulai berada di ujung jalan Pasalnya Persib hanya akan merekrut satu pemain asing Asia untuk menjadi suksesor Mohamed Rashid Lagi lanjut Teddy menambahkan saat ini timnya sudah memiliki pemain yang direkomendasikan tim pelatih Sehingga Persib hanya memilih satu pemain dari sederet nama yang akan mengikuti seleksi di Persib Untuk saat ini komposisi pemain-pemain yang ada sudah cukup Kita hanya menunggu satu pemain untuk slot Asia aja Ujar Teddy kepada Awak Media Itulah berita sekilas info Persib untuk saat ini Persib Juara Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya